Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel infogadkit kali ini infogadkit akan berbagi trik cara melepas pulsator ya teman-teman jadi di depan saya ini ada mesin cuci dua tabung merk sanyo dimana putarannya lemah setelah dicek gearboxnya bermasalah oke teman-teman kita coba seperti apa kerusakannya kita colokan lalu kita putar timernya nah berputar ya tapi sangat lemah jadi saya akan berbagi trik untuk melepas pulsatornya karena putaran lemah ini setelah dicek gearboxnya bermasalah Oke nanti di next video kita akan melihat cara pembukaan atau pembukaan gearboxnya pergantian gearbox yang saya lihat teman-teman Oke nah dipakai tangannya dipegang ternyata tidak berputar ya teman-teman artinya bisa tertahan Oke kita langsung lepas pulsatornya pertama kita lepas dulu ya ini ada sekruknya teman-teman jadi kita harus lepas dulu ini sekruk kita putar ke kiri ya teman-teman kelawanan arah jarum jam sampai lepas oke kita putar nah ini dia sekruknya ya lalu kita ambil sekruk ya teman-teman sekruk bodi dari mesin cuci kita sekrukkan di sini teman-teman nah kita ambil alirafia ya teman-teman buat ngikat ya teman-teman kita talikan di skrup tadi yang sudah kita pasang di dua-duanya teman-teman tapi sudah terikat dan satu lagi jadi dua-duanya terikat ya teman-teman lihat ya ini triknya teman-teman lalu kita goyang-goyang seperti ini nah lepas ya teman-teman ini dia pulsatornya dan dibawah itu ada gearboxnya jadi kalau putaran lemah bisa jadi gearboxnya juga yang bermasalah ya teman-teman selain dinamo kapasitor dan pande ya teman-teman Oke sekian dulu ya tutorial berbagi trik cara melepas pulsator Sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati